PENUTUP KEPALA Semua pasti sudah tak asing lagi kan dengan penutup kepala yang satu ini. Yap, ini dia kopiah atau peci yang jika menurut pada sejarahnya merupakan jenis topi tradisional bagi orang Melayu. Dan ngomong-ngomong soal peci yang satu ini legendanya. Toko peci mas iming atau lebih dikenal dengan eming. Berdiri sejak 1918, toko yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Bandung ini masih eksis hingga sekarang. Tak heran, karena konon toko peci inilah yang jadi langganan para toko nasional. Mulai dari Presiden Pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, hingga Gubernur Jawa Barat terpilih Ritwan Kamil. Memasuki tahun ke-100 sejak didirikan, saat ini toko peci eming dikelola oleh generasi kelima. Keturunan eming memang sudah terbiasa dengan seluk-beluk pembuatan peci sejak kecil. Bakat membuat peci pun seolah sudah mendarah daging di keluarga ini. Saya lahir di sini. Pergabungan dulu saya dari kecil, lihat para pegawai gitu kan, bikin suara mesin, terus lihat otomatis mungkin kesimpan ya di dalam ini akhirnya. Bisa lah, berjalanannya gitu lah. Alami gitu. Kriteria dari beliaunya gitu. Jadi siapapun yang mau meneruskan, mau melanjutkan, harus bisa. Dari nol ya, dari belanja bahan baku, motong, sampai jadi lah, menjadi peci. Di produksi dari masa ke masa, tak banyak yang berubah dari peci legendaris ini. Bahkan kayu pola berusia lebih dari 100 tahun yang biasa digunakan eming-eming sebagai dasar pembuatannya pun masih dipertahankan hingga sekarang. Namun, untuk urusan bentuk saat ini, peci eming-eming memang jauh lebih bervariasi mengikuti zaman. Mengingat peci eming-eming dikenal sebagai peci buatan tangan alias handmade, seluruh proses pembuatannya memang sangat memperhatikan detail. Dimulai dari mempersiapkan racakan atau pola dalaman peci yang jadi ciri khasnya. Para pengrajin di sini pun memotong dan menjahit badan peci satu per satu. Setelah itu, barulah badan peci dan luarannya yang berbahan dasar bludru impor ini disatukan secara manual. Atau yang biasa disebut dengan proses ngesum. Untuk proses yang satu ini memang butuh ketelitian dan juga kesabaran ekstra, yang hanya dapat dilakukan oleh tangan-tangan terampil. Setelah peci selesai dibuat, pelanggan juga dapat memilih untuk membawa pulang peci klasik atau peci yang telah ditambah dengan ornamen lukisan cantik seperti ini. Yang melukis pun bukan orang sembarangan. Konon katanya, pengrajin yang satu ini adalah satu-satunya pengrajin di Bandung yang dapat melukis peci berkualitas. Dengan segala tradisi dibalik pembuatannya, maka jangan heran. Peci M. Iming selalu dicintai oleh para peminatnya. Rata-rata toko peci M. Iming dapat memproduksi 400 buah peci setiap bulannya. Namun, produksi dapat naik berkali-kali lipat, hingga 5.000 peci per bulan saat Ramadan tiba. Nah, bagi yang tertarik menjajal peci legendaris yang satu ini, cukup siapkan kocek antara 70 hingga 250 ribu rupiah ya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.